Hari ini saya akan mencoba menyampaikan tentang sebuah alat Alat untuk melihat atau mendeteksi tentang tensi kita Itu alat yang saya beli di online mereknya Omicron Jadi alat ini bisa mendeteksi tensi kita berapa bestalnya Apakah normal atau tidak Oke baik sampai Youtube mari kita lihat apa-apa saja isi dari Omicron ini Baik di Omicron ini kita ada dikasih satu charger HPnya Cargernya yang kedua yaitu untuk melilit di lengan kita Ini langnya yang ketiga ini dia ini monitornya monitor Omicron nah baik ini yang untuk power Kemudian star kemudian untuk apa ya untuk mulai ini kita coba hidupkan lah Kita hidupkan menggunakan listrik Baik cara untuk mengoperasikan Omicron ini alat untuk melihat tensi kita Sahabat Youtube yang pertama kita pasang supply yang dulu atau charger yang dulu Kemudian charger ini kita colokkan ke alat Omicron yaitu di samping sebelah kanan Kemudian selanjutnya itu kita hubungkan atau konekkan ke listrik rumah ya nah ini yang keluar Jadi keluarlah disini tampilan pertama yaitu siap untuk dideteksi Kemudian kita pasang untuk ke tangan kita ya selangnya ini kemudian selanjutnya nah ini dimasukkan ke tangan saya Ya ke tangan saya oke Seperti biasa jadi sampai Youtube tidak perlu ke dokter alat ini cuma seratusan kok Jadi dengan ada alat ini mudah-mudahan bisa mendeteksi kesehatan kita Ya baik Angka pertama yaitu ini hidupkan dulu powernya Selanjutnya tekan M Nah mulai jalan angkanya pengisian pompa Nah ini tangan saya sudah mulai ini anginnya Terdengar anginnya Yep Oke 170, 127, 114 Nah nanti kan terbaca berapa tensi kita Kalau normal nanti dibilangin normal sampai Youtube Oh error katanya Nah ya kita ulang lagi Ya ulang lagi ya 5, 2, 5, 30 Oke kita coba ya berapa tensi saya Terus tiga, enam, terus lima puluh Jadi alat ini nanti akan berbicara tensi kita normal atau tinggi Atau langkah Your blood pleasure is Systolic pleasure One hundred and Forty Seven Millimeter of mature color Destolic pleasure Ninety Nine Millimeter of mature color Your point is 73 Bits per minute Major result is Hi Thank you Wish you a good health Oke Jadi tensi saya tinggi sahabat Youtube Ini harus saya Ini kalau saya biarkan nanti bisa stroke nih Jadi Saya harus minum daun salam Atau saya harus minum Seledri Jadi kalau ternanya tensi kita ini tinggi Sahabat Youtube itu harus di Makan ya Jadi sahabat Youtube dengan tensi 147 per 99 ini Ini tensi saya termasuk tinggi Saya harus minum Itu bahan-bahan alami Itu kalau tidak seledri Atau mungkin juga Apa Atau mungkin juga Daun salam Daun salam Ya Jadi sahabat Youtube Oke baik sahabat Youtube Jadi kalau kita ingin menurunkan tensi kita ya Ini Daun ini adalah daun salam Ini dari Dari nenek moyang ini Jadi daun salam ini cukup dua lembar Ya Direbus dulu air putih Direbus Kemudian langsung dituangkan ke gelas Jadi kita merebusnya Tidak ada tas kompor daun ini Kemudian ini kita sobek-sobek Kita masukkan ya Kita masukkan Dari salam ini Ya Nah ini kita masukkan sini sahabat Youtube Biarkan sampai nanti Hangat-hangat ngilu kuku Nah setelah hangat ngilu kuku Nanti sahabat Youtube Boleh minum Kemudian silakan nanti diukur lagi Tensinya Apakah turun Atau naik Tapi Saya biasanya Kalau tensi saya Naik Saya akan minum Daun salam ini Atau daun seledri Biasanya turun sahabat Youtube Ya Jauh turunnya ini Nah tapi kalau Tensi ini sahabat Youtube Itu Rendah ya Silakan Dimakan Kalau daging lah Atau telur lah Oke Baik Jadi sahabat Youtube Kegunaan dari alat ini Yaitu Kita Sedapatnya Sedini mungkin Kita mengetahui Tensi kita ini Normal atau tidak Jadi kita tidak perlu Pergi ke dokter Silakan Bagi yang Yang apa Yang tertarik Silakan beli alat ini ya Oke Kalau seandainya ini Memang membantu sahabat Youtube Tidak lupa like Comment And subscribe Assalamualaikum Selamat menikmati